selamat pagi dan shalom selamat berjumpa kembali dalam renungan harian toraya edisi selasa 17 oktober 2023 kita bersyukur atas penyertaan Tuhan hingga pagi hari ini kita boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat untuk melandasi kegiatan kita hari ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan namun sebelumnya mari kita berdoa Bapak kami yang ada di surga terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami untuk melandasi kegiatan kami hari ini kami rindu untuk membaca bahkan mendengarkan firmanmu kuasai dengan roh kudusmu biarlah firmanmu yang akan kami baca boleh mengambil bahagian dalam hati kami masing-masing bersabdala ya Tuhan kami siap mendengarkan firmanmu di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa amin Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan pembacaan kita hari ini dari Matius pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 dibawah judul perikob Yohanes Pembaptis di Bun pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya inilah Yohanes Pembaptis ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodes Istri Pilipus saudaranya karena Yohanes pernah menegurnya katanya tidak halal engkau mengambil Herodes Herodes ingin membunuhnya tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi tetapi pada hari ulang tahun Herodes menarilah anak perempuan Herodes di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya maka setelah dihasut oleh ibunya anak perempuan itu berkata berikanlah aku disini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam lalu sedihlah hati raja tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus Amin Bapak Ibu, Sedara-sedara yang dikasihi Tuhan tema perenuan kita pagi ini yaitu Daya Kejut Apa Mepati Kakak? Sedara-sedara yang dikasihi Tuhan kita mendapati dalam bacaan ini tindakan jahat Raja Herodes yang memberi perintah untuk menghabisi nyawa Yohanes Pembaptis tentu ide pembunuhan itu bukanlah idenya namun karena telah bersumpah ia tetap memberi perintah pembunuhan meskipun ada rasa bersalah dalam hati Herodes rasa bersalah itu bukan karena ia takut kepada Tuhan namun lebih kepada ketakutan politis serta sumpah yang telah ia ucapkan garis besar kisah kematian Yohanes Pembaptis ini memperlihatkan bahwa betapa mudahnya seorang Herodes melakukan dosa memang dalam hati Herodes sudah ada niat tetapi karena ucapan dan hasutan orang lain ia pun mewujudkan niat tersebut sekalipun bacaan kita lebih menggambarkan tindakan Herodes namun sesungguhnya pesan utamanya adalah pada ayat 1 dan 2 yaitu tentang berita mengenai Yesus kedatangan dan berita-berita tentang Yesus Kristus tampaknya memberi daya kejut dalam hati Herodes berangkat dari situasi tersebut kita hendak disadarkan bahwa kedatangan Yesus Kristus memang mengejutkan hati tiap orang artinya hati kita kembali diingatkan untuk merenung dan mengakui dosa yang kita telah lakukan sadar atau tidak sejatinya kedatangan Yesus Kristus adalah mencari mereka yang terhilang karena berkanjang dalam dosa pun sama dalam kehidupan kita selalu ada kecenerungan dalam diri untuk selalu jatuh dalam dosa dari kisah Herodes kita melihat bahwa selalu banyak peluang kita jatuh dalam dosa entah itu dari diri sendiri maupun dari orang lain namun selalu ada suara-suara kebenaran dalam hati kita untuk mengingatkan bahwa kita pernah atau sedang dalam kuasa dosa hal tersebut selalu mungkin melalui kuasa roh kudus amin bapak ibu sedara-sedara yang dikasihi Tuhan mari kita berdoa bapak di surga terima kasih atas penyertaanmu hingga saat ini kami sudah diberi waktu dan kesempatan untuk membaca bahkan mendengarkan firmanmu biarlah firmanmu dapat mengambil bahagian dalam hati kami dan kami dapat memperlakukannya dalam kehidupan kami masing-masing bapak di surga berkati dan mampukan kami sepanjang hari ini di dalam mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dan biarlah dalam kehidupan kami Tuhan senantiasa menganugerahkan kekuatan dan kesehatan di dalam menjalani kehidupan ini bapak di surga kami berdoa buat sedara-sedara kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh ataupun yang ada di dalam setiap pergumulan Tuhan kiranya memberkati sehingga mereka mengalami pemulihan dan Tuhan senantiasa menguatkan mereka dalam setiap pergumulan yang dialami Bapak di surga ini doa kami di dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Demikian renungan harian kita pagi hari ini Selamat pagi dan Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!